Halo guys, welcome back to my channel Semoga kalian sehat selalu ya guys Nah jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin penggunaan skincare yang baik dan benar Dan aku nanti juga bakal kasih tau manfaat dari penggunaan skincare itu sendiri Karena gini, kalau misalnya kita udah pakai skincare Tapi kita gak tau nih urutannya atau asal-asalan gitu kan Ya udah pasti Pasti dong kayak misalnya skincarenya itu sia-sia dan mubazir, gak ada gunanya gitu guys Jadi tenang aja, nanti aku bakal kasih tau step by stepnya penggunaan dan manfaat dan cara-caranya Semuanya aku bakal kasih tau ke kalian, aku bakal bahas secara tuntas Jadi stay tune Jadi guys, langsung aja aku bakal mulai dari skincare pada malam hari Yang pertama kali kita pakai yaitu pembersih atau cleansing Jadi kan gini, kalau misalnya malam kita kan dari luar nih Jadi dari luar kan misalnya kalian bermakeup Atau kalian dari luar kena polusi udara gitu kan Nah jadi cleansing ini ada dua macam Jadi ada double cleansing dan ada triple cleansing Jadi apa sih double dan triple Nah udah jelas ya guys, kalau double cleansing itu adalah micellar water dan facial foam Jadi kita pakai micellar water dulu, kita hapus dulu seluruh makeup kita Pakai micellar water yang udah dikasih kapas Pakai kapas yang udah dikasih micellar water Kemudian kita baru pakai sabun cuci muka Cuci muka kayak biasa ya guys Kemudian untuk triple cleansing Karena kan kalau misalnya kita makeup nih udah full gitu kan guys makeupnya Nah kalau misalnya kita pakai micellar water aja kan gak bakalan bisa ngelapus makeup kita gitu kan Mengangkat kotoran-kotoran yang ada di muka kita Seperti kayak foundation, concealer dan lain-lain sebagainya Jadi kalian harus pakai oil cleansing atau oil balm Nah setelah kita pakai itu, selanjutnya kita pakai micellar water Jadi kita bersihkan lagi gitu Dan yang terakhir yaitu kita pakai sabun pembersih muka Sabun cuci muka atau facial foam Jadi disini nanti kalian bisa pilih ya guys facial foamnya Itu yang untuk melembabkan kulit juga Jadi dia gak buat kulit kering, dia bakal membuat kulit kita senang biasa lembab dan bercahaya Selanjutnya step yang kedua Step yang kedua yaitu kita pakai exfoliator atau scrub Nah gunanya exfoliator atau scrub ini guys Dia itu untuk mengangkat sel kulit mati Jadi kita bisa pakai itu 2 kali dalam seminggu Dia gak mesti rutin ya guys Karena kalau misalnya rutin nanti bakalan membuat kulit kalian jadi lebih tipis gitu loh Oke kemudian step yang ketiga yaitu Tadar Nah jadi tadinya kita udah pakai sabun cuci muka Udah pakai cleansing juga kan guys Kemudian udah pakai scrub Udah pastikan kalau misalnya kita pakai itu Terus minyak-minyak alami yang ada di dalam kulit kita ini kan bakalan berkurang gitu Nah jadi fungsi si toner ini dia itu untuk melembabkan dan mengembalikan kembali pH kulit wajah kita Plus juga si toner ini dia itu bisa kayak Mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di wajah kita guys Jadi nanti pakainya bisa pakai kapas aja ya Yang keempat itu adalah essence Jadi essence itu adalah zat berair yang memiliki bahan aktif ringan Jadi kalau misalnya kita pakai Essence ini dia itu bisa membantu melembabkan kulit kita Dan sekaligus essence bisa membantu penyerapan skincare-skincare yang bakalan kita pakai selanjutnya Step yang kelima yaitu serum Sebenarnya serum hampir sama sih dengan essence Cuman serum ini dia memiliki bahan aktif yang jauh lebih tinggi Yang lebih kuat dibandingkan dengan essence Lebih tepatnya lagi serum itu bisa mengatasi masalah yang ada pada kulit kita secara keseluruhan guys Dan setelah kita pakai serum Selanjutnya kita pakai eye cream Nah jadi fungsi eye cream itu kita pakai untuk mengurangi kerutan Atau garis-garis yang ada di sekitaran mata kita Kita juga bisa pakai di area garis senyum sini guys Karena kan disini bakalan kayak mimbulin keriput gitu kan Kalau misalnya kita senyum Jadi bisa kita pakai disini Disini Nanti aku bakal contohin ke kalian Oke Dan selanjutnya setelah kita pakai eye cream Kita pakai moisturizer Jadi fungsi moisturizer itu dia untuk melembabkan kulit kita secara keseluruhan Sehingga membuat kulit kita lebih lembut, halus, dan lembab tentunya Dan yang terakhir kita pakai sleeping mask Jadi sleeping mask ini kita pakai pada malam hari sesuai dengan namanya ya guys Jadi tadi setelah kita pakai pembersih muka Kemudian kita pakai scrub Kemudian pakai tonel Pakai essence Kemudian kita pakai serum Eye cream Selanjutnya setelah pakai eye cream Kita pakai moisturizer Dan yang terakhir itu kita pakai sleeping mask Sesuai dengan namanya guys Jadi kita pakai pada malam hari Setelah kita pakai semua skincare Yang terakhir itu kita pakai sleeping mask Jadi sleeping mask itu dia untuk Menjaga kelembapan kulit kita Jadi kulit kita itu kan pada malam hari dia itu meregenerasi Nah jadi kalau misalnya kita pakai sleeping mask Dia itu bakal ngejaga skincare-skincare yang kita pakai guys Jadi dia lebih kayak ngebantu juga gitu loh Jadi nanti pada saat pagi hari kita bangun Kulit kita itu terasa lembut, kenyal, dan bercahaya Oke selanjutnya aku bakal ngejelasin Gimana kalau misalnya aku pakai serum dua kak Jadi kalau misalnya pakai serum dua Kita pakai dari yang cair dulu Baru kita pakai yang tebal Oke Karena kalau yang cair dia bakal lebih cepat meresap Kemudian baru kita timpa guys Dan ingat ya Kita tuh pakai skincare sesuai kebutuhan kita Oke Dan selanjutnya kalau misalnya kita pakai seat mask Jadi kalau misalnya kalian pakai seat mask itu Ingin mendapat kandungan yang ada di dalam seat masknya Jadi kalian pakai seat mask dulu Baru pakai serum Tetapi kalau kalian ingin serumnya dulu Yang kayak meresap gitu Yang pentingnya lah gitu Kalau dibangkan baru kalian pakai serum Kemudian pakai seat mask Tapi kalau aku lebih memilih kayak pakai seat masknya dulu Baru pakai serum Dan selanjutnya gimana kalau misalnya aku pakai clay mask Nah kalau kalian pakai yang clay mask Usahain Kalau saya cuci muka baru pakai clay masknya Jadi nanti kan kita bakalan cuci muka dulu tuh lagi Buat ngebersihin clay masknya Nah baru setelah itu kita pakai toner dan seterusnya Oke guys Nah jadi bagaimana kalau misalnya aku pakai totol jerawat kak Jadi kalau kalian pakai totol jerawat Untuk yang kulit sensitif nih guys Pakai totol jerawatnya itu setelah pakai moisturizer Karena totol jerawat itu kan dia bersifat Kayak mengeringkan jerawat kita gitu kan Nah jadi kalau misalnya kalian udah pakai moisturizer Udah pasti dong kayak kulit kalian bakalan Kayak dilembapin dulu Sama moisturizernya baru kalian pakai si totol jerawatnya Tapi kalau misalnya kulitnya yang normal Kalian boleh pakai totol jerawat Kemudian yaudah tinggal pakai moisturizer Itu jangan dikenakan di jerawatnya gitu Jadi di sebelahnya gitu Pertama-tama kita tuangkan micellar waternya ke kapas Kemudian kita usapkan ke seluruh wajah kita Supaya mengangkat kotoran-kotoran yang ada di kulit wajah kita guys Nah setelah bersih selanjutnya kita cuci muka Menggunakan facial foam Kemudian nanti kita bilas Selanjutnya kita pakai toner Jadi toner ini untuk melembapkan kulit wajah kita ya guys Dan mengangkat sisa-sisa kotoran yang masih ada di kulit wajah kita guys Selanjutnya kita pakai essence Sepaknya ditepuk-tepuk aja ya guys Supaya cepat meresap Selanjutnya yaitu pakai serum Tetesin aja di beberapa bagian ya guys Kemudian kita usap Kita ratakan ke seluruh wajah kita Kita tunggu sampai meresap Baru kita lanjut ke skincare yang berikutnya ya guys Selanjutnya aku pakai krim Aku pakai di bawah kelopak mataku ya guys Nah seperti ini Jadi nanti aku akan tarik dia ke atas Supaya mengurangi kerutan yang ada di sekitar mata kita Oke selanjutnya aku pakai moisturizer Jadi ini gunanya untuk melembapkan kulit kita ya guys Nah aku pakai ke seluruh wajah aku Dan nanti aku bakal kasih juga di bagian leher aku sih guys Dan yang terakhir yaitu aku pakai sleeping mask Jadi ini aku bagi dulu beberapa bagian Pakai spatula-nya Kemudian baru aku ratain deh guys Bingin banget loh ini Oke selanjutnya morning skincare Nah guys jadi skincare pagi itu tahapannya sama aja sih dengan skincare malam Cuma kalau misalnya pada pagi hari kita nggak pakai sleeping mask Kita pakai sunblock Karena kan kita mau beraktifitas keluar guys Meskipun kita nggak keluar kita di dalam aja Kan pasti kayak kulit kita itu kena sinar matahari juga gitu kan guys Jadi penting banget ya untuk pakai sunblock Jadi sunblock itu bisa membantu melindungi kulit kita dari sinar matahari Sehingga dia tuh kayak mencegah timbulnya flag-flag di wajah kita Kemudian mencegah keriput-keriput Jadi kulit kita senantiasa terlihat muda dan tidak terlihat tua guys Oke guys untuk tahapannya yaitu kita pakai cleansing Jadi disini kita kan nggak habis makeup-an Jadi langsung aja pakai sabun cuci muka Toner, essence, serum Nah serum ini ada serum pagi ada serum malam ya guys Jadi kalau yang pagi kita pakai yang pagi Cuman kalau misalnya bisa pakai pagi dan malam kalian boleh pakai sih Kemudian nih tadi serum Selanjutnya kita pakai eye cream Kalau misalnya kalian mau makeup berat Kalau misalnya nggak, nggak usah Jadi setelah pakai eye cream Selanjutnya kita pakai moisturizer Setelah kita pakai moisturizer Kita pakai sunblock Lebih simple kan guys Kalau yang skincare paginya Nah setelah kita pakai sunblock Yaudah kita makeup-an Dan I'm ready to go Nah kemudian gimana kalau misalnya Aku masih pemula kak Masih basicnya lah gitu Jadi aku bakal ngejelasin Untuk pemula Makinya kan biasanya belum banyak nih Belum lengkap nih peralatannya Apa-apa aja gitu ya kan guys Nah tadi kan aku jelasin rangkaiannya tuh seperti ini Kemudian kalau misalnya kalian nggak ada Esens Yaudah Esensnya dihilangin Jadi kalian tinggal pakai yang ini aja Kalau misalnya kalian nggak ada Toner yaudah tonernya dihilangin Jadi kalian pakainya yang ini Jadi pakai yang ada aja Dan pakailah skincare sesuai kebutuhan ya guys Jadi itu tadi penjelasan tentang skincare Penggunaannya Cara-caranya semua sudah aku bahas Dan semoga kalian udah paham ya Gimana cara pakai skincare Dan jangan salah pakai lagi Karena bakalan sia-sia guys Kalau misalnya salah Terima kasih udah tonton video aku Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya guys Bye guys